Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera bagi kita semua Kalau kita membahas tentang dunia fotografi Seiring dengan definisi dari fotografi yaitu adalah melukis cahaya Tentunya kita harus bisa menempatkan cahaya-cahaya Yang akan kita gunakan Yang berada di sekitar objek kita Menjadi membuat kita untuk membantu Mengabadikan sebuah momen Yang mana lumayan banyak teknik dari pencahayaan Dan arah cahaya tentunya Yang bisa kita mainkan untuk mengambil sebuah momen atau sebuah foto Yang namanya pencahayaan tentunya kita akan memberikan sebuah Bantuan cahaya bisa terus juga menempatkan cahaya Untuk sebuah foto Yang mana kita harus memahami dulu bahwa Cahaya-cahaya yang berada di lingkungan objek kita itu Sebenarnya memiliki dua sumber Yang pertama ada ambient light dan kedua ada artificial light Ambient light merupakan sumber cahaya yang berada di sekitar objek Banyak yang memahami pada awalnya Ambient light merupakan cahaya yang berdasarkan dari alam saja Misalnya dari matahari, dari cahaya bintang Padahal bukan itu saja Ambient light itu merupakan sumber cahaya yang dimana Kita tidak membutuhkan bantuan atau peralatan lighting lainnya Dan kita memanfaatkan cahaya yang berada di sekitar objek Tanpa menambahkan peralatan peralatan lighting lainnya Walaupun itu cahaya dari lampu rumah Atau cahaya perkotaan Atau cahaya mobil yang berada di sana Asalkan kita tidak secara sengaja membuat pencahayaan tersebut Itu bisa disebut dengan ambient light DNA artificial light adalah Pencahayaan yang mana kita membutuhkan peralatan cahaya tambahan Tentunya buatan manusia Yang mana secara disengaja kita tempatkan di posisi-posisi lainnya Lalu teknik pencahayaan itu kita bisa menggunakan tiga Ada direct light, ada diffuse light, dan juga ada reflective light Yang pertama ada direct light Itu cahaya yang langsung mengarah ke objek yang akan kita foto Bisa dari samping, bisa dari tengah, bisa dari mana saja Yang terpenting adalah cahaya tersebut tidak mengenai benda-benda lainnya Sebelum mengenai objek kita Dalam arti lain, direct light merupakan cahaya yang datang langsung Mengenai objek yang akan kita ambil Sementara diffuse light Cahaya yang datang tersebut Mengenai objek-objek lainnya Sebelum terkena pada Apa yang ingin kita ambil Atau objek yang akan kita ambil Contohnya misalnya kita sedang mengambil Photoshoot di alam Lalu cahaya yang kita gunakan adalah cahaya dari alam, dari matahari Sebelum mengenai objek kita Dia mengenai dahulu misalnya ada daunan atau pepohonan Sebelum kena ke objek yang akan kita ambil Jadi setelah dia mengenai objek-objek yang berada sebelum Objek yang akan kita ambil Dia akan menghasilkan bias-bias cahaya Bisa membuat bias-bias cahaya itu tampak lebih indah ketika datang Dan yang terakhir adalah reflective light Itu cahaya yang kita memantulkan Cahaya yang datang dari matahari atau dari lighting lainnya Lalu kita pantulkan terlebih dahulu sebelum dia mengenai objek yang akan kita ambil Misalnya kita mau memoto objek manusia Lalu kita menggunakan peralatan lighting Yang mana cahaya lighting tersebut Kita pantulkan dulu ada benda yang disebut dengan reflektor Lalu melalui reflektor kita bisa mengarahkan pantulan cahaya tersebut Mengenai objek yang akan kita foto Itu adalah reflective light Lalu di dalam pencahayaan tentu saja kita mengenal arah-arah cahaya Dari mana saja datangnya cahaya Yang berkaitan dengan objek yang akan kita ambil tentunya Arah-arah cahaya itu ada beberapa Yang pertama itu ada front light Front light adalah cahaya yang berasal dari depan objek Atau kalau bagi si fotografer Dia berada di belakang fotografernya Atau berada satu arah dari fotografernya Jadi ketika kita memoto Dia cahaya yang datang itu berasal dari depan si objek Lalu kebalikannya adalah backlight Backlight itu berada di belakang si objek Jadi cahaya yang datang itu berasal dari belakang Yang mana bisa menghasilkan ada efek di dalam dunia fotografi Yaitu siluet Jadi objek itu bisa tampak lebih gelap Namun kegelapan yang dihasilkan itu Itu bisa menghasilkan sebuah karya seni foto Yang apa ya Bisa memanfaatkan cahaya yang berasal dari belakang Misalnya kalau anak-anak muda yang biasa main ke pantai Lalu dia ingin meminta foto ke teman-temannya Ingin dipoto dengan efek siluet Biar wajahnya hitam saja terkena matahari yang berasal dari belakang Itu dalam dunia fotografi adalah backlight Lalu ada side light dan top light Side light ini berasal dari samping dan top light itu berasal dari atas Yang mana keduanya ini memiliki kemiripan Dan memiliki sedikit kesamaan apabila objeknya itu manusia Karena sama-sama ingin menampilkan sebuah emosi Yang ingin dikeluarkan oleh model kita Tapi kalau di dalam genre fotografi lainnya Misalnya genre landscape Dia ingin menampilkan sebuah suasana yang berasal dari Cahaya yang berasal dari samping pemandangan tersebut Itu bisa Tapi kalau objeknya manusia Itu bisa punya kemiripan untuk menampilkan emosi Dan biasanya kalau foto model memang kebanyakan Itu mengambil angle atau mengambil pencahayaan Yang mana arah cahayanya dari samping Lalu ada kalanya ketika kita dihadapkan pada kondisi Kita memoto sebuah objek yang mana Itu bisa mengenai dua tempat Bisa indoor dan outdoor Dan biasanya cahaya yang berasal di indoor Dan cahaya yang berasal di outdoor itu Memiliki level yang berbeda Bisa memiliki tingkat kualitas cahaya yang berbeda Dan ketika kita dihadapkan pada kondisi tersebut Tentunya kita harus punya cara atau trik Bagaimana menyeimbangkan Atau membalanskan cahaya yang berasal dari Dalam ruangan dan juga dari luar ruangan Apakah kita bisa mengatur Yang di dalam itu kita naikkan kualitasnya Lalu kita turunkan kualitas yang terkena dari luar Atau menyamakan saturasinya Biasanya kalau di luar itu sedang panas Maka cahayanya agak sedikit kekuningan Lalu yang berada di dalam itu Biasanya kalau tidak terlalu banyak cahaya Agak sedikit gelap Jadi kita bisa menyeimbangkan Saturasi cahayanya Dan yang terakhir Apabila kita senang dengan dunia fotografi Tentunya kita bisa punya banyak Apa ya Banyak pilihan Apa-apa saja yang bisa membantu kita Dalam menambah cahaya lainnya Dan tidak melulu Hanya sekedar memanfaatkan cahaya Yang berasal dari lingkungan objek kita Atau yang tadi kita sebutkan Sumber cahayanya yaitu artificial light Dan ada beberapa peralatan cahaya Atau beberapa peralatan lighting Yang bisa ditemui Di studio foto Dan beberapa contoh di belakang ini adalah Beberapa contoh peralatan lighting Yang akan Anda temukan di studio fotografi Dan peralatan ini tidak hanya Bisa digunakan di studio Atau di indoor Tentunya juga bisa digunakan di outdoor Saya harap Anda bisa Memainkan cahaya semaksimal mungkin Dan bisa melukis cahaya Menggunakan kamera Seindah mungkin nantinya Dan ketika Anda menguasai Bagaimana teknik pencahayaan Tentunya Anda akan bisa menjadi seorang Profesional photographer Yang akan dicari oleh Dunia nantinya Sekian dari saya Wassalam Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton